Setelah Aurel bersama teman-temannya bersiap-siap untuk memberi kejutan, maka inilah suka cita dalam pertambahan usia Asyanti yang hari ini 4 November 2015 genap berusia 32 tahun. Ya, Asyanti mendapat kejutan dari keluarga tercinta dini hari tadi, tepat pukul 00. Dan tak hanya satu kali saja Asyanti meniup lilin dengan suka cita, ada pula kue ulang tahun dari geng Ijo dan juga tim Intense. Maka seperti inilah semarak perayaan ulang tahun Asyanti yang ke-32, tepat pada pukul 00. Tadi malam. Happy birthday, bunda! Happy birthday, bunda! Oh, bete, bete, bete! Happy birthday, bunda! Happy birthday, bunda! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Siap dulu lilin ya! Ini ga ada, ga ada, ga ada! Ih, banyak, ga ada yang bilang! Iya, masa udah tau? Yeay! Happy birthday! Ya! Ini baru mau baca BBD ya? Emang! Wah! Ya Allah! Makasih! 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 Oke nih, happy birthday, bunda! Intense! Nih! Yeay! Makasih Intense! Makasih! Anang Hermansyah, suami tercinta, nyatanya juga menyiapkan kejutan berupa kado istimewa. Walau tak mau menyebutkan isi kado dari Anang, namun terlihat dari kotak kado itu. Sebuah jam mahal bermerek terkenal diberikan Anang untuk Ashanti. Lalu Aurel pun tak ketinggalan memberi kado. Aurel mengaku telah mempersiapkan kado untuk sang bunda dengan cara berpatungan dengan kekasihnya Radan yang rela datang jauh-jauh dari kendari Sulawesi Tenggara. Dan tadi malam terungkap pula keinginan Anang ingin menambah momongan anak laki-laki. Benarkah Ashanti kini tengah hamil lagi dan tengah menjalani terapi? Dari siapa kak? Dari pipi. Aduh dari pipi. Baik-baik loncat dulu. Ga mungkin. Iya ga mungkin. Emang ga mungkin. Bisa ga bukanya? Bisa ga bukanya? Mada dia, mada dia, mada dia. Oh, tenang kok. Kenapa kamu? Makasih. Sudah mulai ya. Selamat ulang tahun. Sudah. Panjang umur, banyak rezeki, lebih dewasa, lebih ngerti aku. Sudah. Kurang ngerti ya pak? Belum. Oh apa? Sudah mulai ya. Oh ya 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 ya. Jangan. Sudah mau ngomongan lagi? Iya memang. Lagi mempersiapkan. Heheh, tak mau ngomongan. Itu permintaan mas Ana apa gimana? Iya tapi nanti dia juga ngerti kok. Engga si cepatnya. Iya biar ada adiknya lagi Arsi. Emang dia tuh yang ga mau. Aku mau. Pasang? Iya kepinginnya kalau dikasih. Tapi kalau dikasih apa ya kak. Emang kita usahakan cowok. Lagi nyiapin kok dia. Kado nya khusus kali. Kado nya masih jauh banget ya kak? Iya saya kado nya apa namanya pesen. Jadi aku bilang sama bunda. Tunggu ya sabar nanti kalo. Tapi patungan sama pacar. Iya kado nya buat bunda. So sweet kan jadi dari kita berdua. Hahaha. Pokoknya kado nya itu yang bunda pengenin banget. Jadi pasti kalo misalnya. Lihat nanti bakal seneng. Tau. Ada beberapa sih yang aku lagi pengen. Iya semuanya terpenuhi. Tenang aja. Hahaha. Di usia 32 tahun. Kebahagiaan Ashanti kian membunca. Ketika melihat tumbuh kembang bayi Arshi. Yang semakin hari semakin menggemaskan. Lalu bagaimana kesibukan Ashanti mendampingi bayi Arshi. Dari berenang hingga bermain di hari pertama masuk playgroup. Selasa kemarin. Bagaimana pula Ashanti melihat Aurel yang kini tengah kasmaran. Benarkah Anang juga mendukung penuh hubungan putri sulungnya itu. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Di usia 32 tahun. Ashanti menikmati perannya sebagai seorang ibu. Arshi yang semakin hari semakin tumbuh mengemaskan. Selalu menyimpul tawa bahagia bagi Ashanti. Lalu seperti apa Ashanti mencipta momen bahagia. Mulai dari mengajak Arshi berenang. Hingga mendampingi Arshi untuk pertama kalinya masuk sekolah playgroup. Bagaimana pula Ashanti mengemban tugas berat sebagai seorang ibu. Bukan hanya bagi Arshi tapi juga bagi Aurel dan Azriel. Lalu apa kata Ashanti melihat kebahagiaan Aurel bersama Radan kekasih barunya. Terima kasih telah menonton!